Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 selamat menikmati 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 adanya suatu bahasa dan biasa selamat menikmati dari bahasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati susunan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perubahan perubahan jadi adanya perbedaan selamat menikmati tentang yung... selamat menikmati menikmati dan biasa menikmati dan biasa menikmati dan biasa menikmati berkesin menikmati 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 inialang menikmati menikmati maddi menikmati adanya Terima kasih. 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 Jadi, kalau pembelajaran kognitivisme itu dalam pembelajaran bahasa di sekelas. Jadi, kalau ini yang saya kuasai tentang kognitivisme dulu ya. Jadi, kalau kognitivisme itu siswa diajak berpikir dulu. Jadi, praktek student center approach ini dipraktekan dalam pembelajaran menggunakan teori kognitivisme. Jadi, anak diberi masalah dulu seperti itu. Jadi, mereka diajak berpikir kemudian akhirnya menentukan sebuah, menyimpulkan sebuah pemikiran seperti itu. Nah, kalau behaviorisme itu kan dari stimulus dan respon dulu. Jadi, gurunya dulu yang berpusat di situ. Berpusat jadi teacher center approach. Itu yang saya pahami. Mungkin nanti kalau ada kekeliruan bisa ditambah oleh ukti mutiara. Jadi, kalau teori behaviorisme itu gurunya dulu yang memulai. Memulai dengan penjelasan dari yang mudah ke yang sulit. Terus, akhirnya siswa itu alam-alamnya dibeli stimulus dulu. Kemudian akhirnya siswa akan merespon. Nah, apabila dalam merespon itu ada kesalahan, maka guru langsung membenarkan seperti itu. Nah, kalau kognitivisme murni dari kayak siswa ini dijadikan objek utama dan suatu pembelajaran. Jadi, kalau guru sebagai wasilah saja. Nah, ini saya pahami apabila dipraktekan dalam kelas. Nah, kemudian efektif yang mana antara behaviorisme dan kognitivisme? Mungkin berduanya memulai kelebihan dan kekurangan. Bagaimana yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya? Bagaimana saat pembelajaran itu berpusat pada guru? Dan bagaimana pembelajaran itu berpusat pada siswa? Nah, jadi menurut saya tergantung lapangannya dulu. Nah, kalau emang di kondisi siswanya itu harus berpusat pada guru. Jadi, gurunya dulu yang menerangkan, baru mereka bisa merespon. Nah, yang lebih utama ya benar-benar turisme. Tapi kalau yang kita ajar sudah IQ yang di atas ya, atau sudah paham semua anak-anak yang dikondisikan, maka ya kognitivisme yang lebih utama. Nah, itulah. Mungkin karena kita lihat juga di lapangan, di negara kita ini ada beberapa sekolah yang membedakan. Bagaimana kelas yang pintar, bagaimana kelas yang kurang pintar. Jadi, gurunya yang memiliki taktik dalam sebuah pembelajaran. Yang mungkin, al-ijabah ini. Cikron? Oke, mau komen untuk jawabannya mutiara Rizky Amalia. Kan, indah maa karakna fi kitab al-mallabu al-nafsi, al-mu'allif, Abdul Cher, wa Agustina, Di sana ada perbedaan antara ulama bahasa dari kognitivisme sama bihavah Rizmi. Di sana, Masya Allah, ada yang bilang bahkan para ahli-ahli kognitivisme ini menganggap teori bahawah Rizmi itu, atau setelah ulama respon itu, kurang efektif, kurang baik. Kenapa? Karena misalnya harus ada apa gitu. Kalau di bahawah Rizmi itu, mereka bilang kalau tidak salah ya. Bahawah Rizmi itu bilang bahwa seorang anak itu harus mempunyai lead. Lead itu language education. Lupa, akhirnya, itu pokoknya. Sedangkan kognitivisme bilang itu, yang butuh itu cuma kognitifnya aja, akalnya aja. Kalau udah bagus akalnya, gak butuh lead itu. Akhirnya, sana kan ada banyak perbedaan. Tapi gak usah lah, gak usah bahasa-bahasa itu. Yang jelas, syukur atas jawabannya. Berapa, Mbak Fik. Syukur. 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 Namastamir Ima Ustad Al-Ridana Namta Namta Namastamir Namastamir Ila Uhti Mutiara Rizki Amalia Nabila Wa Ashkuru Kazalika Ila Ata'il Fasal Ala Al-Musharaka Al-Fa'ala Wa Ala Al-Mudakhulat Al-Qayyimah Jadi kita Hari ini membahas tentang An-Nogariya An-Nogariya As-Sulukiyah Al-Bunyawiyah Wa An-Nogariyat Al-Ma'riqiyah Al-Aklaniya Jadi Teori-teori ini An-Nogariya As-Sulukiyah Al-Bunyawiyah Wa An-Nogariya Al-Ma'riqiyah Al-Aklaniya Ini Teori Modern Teori-teori Dasar Pada era Modern Yang sebelumnya Adalah Kajian Linguistik itu Bersifat Diakronik Jadi Kajian Linguistik itu Awalnya Itu Bersifat Tarikhiyah Diakronik Jadi kalau Seorang itu Mengkaji bahasa Itu Mengkaji bahasa itu Dari sisi Historitasnya Misalnya Mbak Mutiara Bertarik dengan Bahasa Arab Maka Yang dikaji itu Historitasnya Jadi bahasa Arab itu Lahir di mana Berkembang di mana Terus bagaimana Dia Melalui Befase-fase Dalam Perjalanannya Berkembangnya Di mana Terus Kalau mahu Di mana Itu Diakronik Setelah itu Muncul Kajian bahasa itu Yang bersifat Perbandingan Mukorona Dirosah Mukorona Mukorona itu Jadi misalnya Bahasa Arab itu Kok ternyata Dekat dengan Bahasa Latin Misalnya Kok mirip dengan Bahasa Ibrani Nah itu Namanya Dirosah Mukorona Nah semua Kajian itu Itu ternyata Mengkaji bahasa Tidak Dibahasa Tapi Justru Yadrusul Lugoh Yadrusu Hawla Alugoh Tidak Yadrusul Lugoh Fidakhili Lugoh Nah Kemudian Muncul Trend Ternyata Pendekatan Baru Yadrusul Yadrusul Lugoh Tafi Zatihah Walidati Jadi Mengkaji Bahasa Itu Ya di Dalam Bahasa Itu Sendiri Jadi Ketika Mengkaji Bahasa Ya apa Isinya Kontennya Itu Apa Nah Inilah Yang disebut Dengan Penegatan Sinkronik Jadi Penegatan Sinkronik Itu Mengkaji Bahasa Di Dalam Bahasa Ternyata Di Dalam Bahasa Itu Mereka Menemukan Namanya Tarkip Ada Tarkip Ada Jumlah Ada Huruf Ada Huruf Ada Struktur Di Dalam Maka Kemudian Kajian Bahasa Yang Bersifat Internal Itu Disebut Dengan Dirosa Wasfiah Dirosa Wasfiah Atau Dirosa Sinkronik Sinkronik Atau Dirosa Wasfiah Ini Itu Kemudian Menjadi Awal Lahirnya Itu Tadi Diro Satu Tarkibat Diro Satu Tarkibat Inilah Yang Menjadi Dasar Lahirnya Teori Struktural Nazoria Tarkibia Teori Struktural Mengkaji Bahasa Itu Diro Satu Anmat Diro Satu Tarkibat Bunyah Orang Belajar Bahasa Itu Belajar Tarkibat Belajar Anmat Belajar Asasiat Bahwa Menguasai Bahasa Itu Mempelajari Dan Menguasai Bahasa Itu Itu Mereka Meyakini Caranya Adal Atikror 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 Watadrib Repitation Atikror Watadrib Atadrib Bahwa Seseorang Itu Kalau Ingin Menguasai Itu Dia Membutuhkan Atadrib Atikror Watadrib Atadrib Atikror Watadrib Ini Yang Mengantarkan Seseorang Itu Terbentuk Tolakoh Tolakoh Adikoh Waladad Jadi Yadrusul Yuboh Bidadrisi Al-Asasiat Nah Inilah Yang Menjadi Dasar Pemikiran Nazariya Sulukia Bunyawi Nazariya Asulukia Struktural Behaviorism Nazariya Asulukia Al-Bunyawi Nah Mereka Itu Berpendapat Bahwa Bahasa Itu Adalah Skill Bahwa Bahasa Itu Adalah Keterampilan Bahwa Keterampilan Itu Adalah Diperoleh Dengan Cara Latihan Latihan Jadi Kalau Ingin Pinter Misalnya Apa Apa yang Bersifat Skill Itu Keterampilan Contohnya Itu Apa Contohnya Itu Apa Mutiara Sepak Bola Ya Sepak Bola Ya Sepak Bola Contohnya Lagi Mutihara Ini Dari mana Tadi Mutihara Minaina Mutihara Singosari Singosari Mutihara Ini Bisa Nyopir Nyopir Motor Nyopir Mobil Mota Nabila Bisa Nyopir Mobil Belum Bisa Ustaz Motor Motor Bisa 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 Ustaz Sudah Sudah Pinter Kayak Rossi Ya Paulo Rossi Alhamdulillah Sudah jatuh Empat kali Ustaz Oh ya Nah Seseorang itu Naik motor itu Skill Apa Pengetahuan Motor Skill Ustaz Bermain bola itu Skill Apa Pengetahuan Bermain bola Skill Skill Adik-adik tahu Nggak Bahwa Ada seorang Anak Dulu Ketika DSD itu Dia Sering Dibully Karena Dia Nggak Pinter Ya Dia itu Sering Nggak Naik Kelas Gagal Sekolah Sering Dibully Dan guru-gurunya Itu juga Membully Dia Tahu Nggak Ternyata Ternyata Anak ini Yang sering Dibully Itu Ternyata Dia Punya Kaki Emas Karena Kakinya Itu Pandai Main bola Dan Dia Sekali Menendang Bola itu Harganya Sama Dengan Gaji Profesor Ya Artinya 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 Dia itu Menjadi Terhormat Bukan Karena Otaknya Tapi Karena Kakinya Karena Kakinya Itu Bagai Karena Dia Kemudian Menjadi Pemain Bola Pemain Bola Dunia Yang Kakinya Itu Harganya Berkali-kali Lipat Kalau Gaji Bulanannya Itu Melebih 100 Profesor Tapi Dia Nggak Pakai Otaknya Dia Hanya Pakai Pikir Apa Kakinya Jadi Maksud Saya Begini Teori Skinner Teorinya Pavlov Teorinya Tornik Struktural Biobiarism Itu Melihat Bahasa Itu Bukan Bahasa Itu Adalah Skill Terampilan Sehingga Kalau itu Terampilan Maka Harus Ada Latihan Harus Ada Latihan Tadribat Tadbikot Sikror Mengulang Dan Itu Nggak Nggak Usah Pakai Mikir Nggak Usah Pakai Mikir Seperti Mutiara Mutiara Itu Hafal Ini Surat Yang Paling Dihafal Itu Surat Apa Mutiara Surat Surat Yang Paling Sampai Hafal Al-Ikhlas Coba Sampai Baca Al-Ikhlas Cepat Nah itu Para Hufat Itu Itu Ternyata Juga Ketika Menghafal Itu Ternyata Yang berjalan Adalah Bibirnya Bibirnya Yang berjalan Otaknya Kadang Nggak Ikut Nggak Ikut Ikut Paham Kalau Dia Dijedah Diselah Maka Dia Akan Bingung Hafal Hanya Akan Terganggu Nah Para Pemikir Sosiokultur Apa Apa Struktural Behaviorism Itu Melihat Bahasa Itu Bukan 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 Sebuah Pengetahuan Tetapi Bahasa Itu Adalah Skill Jadi Kalau Nabi Latiha Bermomong Bahasa Arab Terus Maka Bahasa Arab Itu Asbahat Fi Al-Sinatika Sudah Menjadi Bibirnya Sampai Jadi Ngomong Itu Nggak Perlu Mikir Kalau Kita Sekarang Ini Ini Ngomong Bahasa Arab Ini Sambil Mikir Terus Ngomong Tapi Kalau Sudah Terbiasa Nggak Usah Mikir Nggak Jadi Beban Jadi Jadi Seperti itu Teori Struktural Biobiorism Jadi Berbahasa Itu Makanya Mereka itu Teori-teori Yang mendukung Teori Itu Objek Untuk Percobaannya Itu Binatang Binatang Anjing Kucing Jadi Berbahasa Itu Adalah Amalia Bab Woyah Jadi Itu Hanya Kebiasaan Insting Anda Nggak perlu Mikir Nah Muncul Chomsky Muncul Chomsky Yang Apa Itu Tadi Nazoriya Ma'rifiyah Al-Aklaniyah Al-Lughah Yal-Ma'rifah Bahasa itu Adalah Adalah Produk Akal Bahwa Bahasa itu Adalah Kiri Kiri khas Dari Manusia Yang Manusia itu Adalah Makhluk Berakal Hayawanun Natikun Natikun Itu Artinya Adalah Akal Maka Bahasa itu Itu Bukan Amalia Bab Woyah Bukan Amalia Hayawaniyah Tetapi Amalia Alailmiyah Al-Aklaniyah Karena itu Orang Berbahasa Itu Adalah Produk Akal Bukan Produk Bukan Pengulangan Jadi Kalau Saya Berbicara Begini Apa Apa Yang Keluar Dari Mulut Saya Itu Bukan Tekroriyah Bukan Babagoiyah Tetapi Amalia Intagiyah Jadi Bahwa Berbahasa Itu Itu Adalah Produk Otak Produk Akal Pikiran Akal Itu Dirinya Adalah Kreativitas Intagiyah Bukan Tikroriyah Kalau Teori Struktural Berbahasa Itu Adalah Tikroriyah Amalia Mekanikiyah Robotiyah Jadi Dia ngomong Itu Tidak Ada Ruhnya Karena Itu Adalah Tikroriyah Sehingga Muncul Dua Teori Ini Kemudian Menjadi Teori Yang Dominan Dua Dua Tapi Kemudian Pada Akhir Ini Dua Teori Menjadi Kolaboratif Saling Saling Melengkar Anak Turunnya Ini Jadi Nanti Madhab Ma'rifia Aklania Ini Punya Pasukan Madhab Tarkibia Bunyawiyah Sulu Bia Juga Punya Masing-masing Itu Kemudian Memiliki Tokoh-tokoh Jadi Ada Tokoh-tokoh Aklania Ada Tokoh-tokoh Tarkibia Yang Kemudian Yang Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Mbak Mutiara Oleh Mbak Nabilah Berbagai Macam Teori Yang Mendukung Masing-masing Teori Itu Ya Sebagai Tambahan Dari Saya Kira Gimana Jadi Ini Jadi Ini Yang Aklaniah Ini Yang Tarkibia Yang Tarkibia Struktural Behaviorism Itu Ini Yang Ini Aklaniah Ma'rifia Jadi Mempersepsikannya Itu Bahasa Itu Adalah Skill Kalau Bahasa Itu Adalah Ma'rifah Bahasa Itu Adalah Perform Kalau Bahasa Itu Adalah Kom Kalau Disini Kalau Skinner Bahasa Itu Adalah Istihdam Kalau Bahasa Itu Adalah Ta'alum Ta'lim Ta'alum Kalau Disini Alugah Ya Nurtur Pedrib Kalau Disini Alugah Ya Tobia Kalau Disini Alugah Ya Namtia Kalau Disini Adalah Alugah Ya Intax Atau Ibtikaria Ini Sebagai Tambahan Dari Saya Kalau ada Yang Terutihnya Silahkan Kalau Nggak Nanti Kita Lanjutkan Ada Berikutnya Mohon Maaf Mungkin Ini Masih Belum Move on Belum Belum Karena Masih Hari Pertama Jadi Saya Memak Ini Kalau Adik-adik Masih Belum Pemanasan Nanti Kalau Langsung Digas Nanti Kasian Terima kasih Karena Adik-adik Sudah Mau Lagi Memulai Perkulian Ini Sekali Lagi Masih Dalam Saya Maaf Sekalas Sekalas Sekalanya Ini Ya Mohon Maaf Kalau Maaf Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sekiranya Cukup Ya Mas Asbarin Nal Kaji Di Al-Fadim Yang Merekam Ini Siapa Lupa Saya Merekam Perkulian Nabila Ustaz Nabila Nabila Sudah Merekam Sudah Di Screenshot Sudah Sudah Ya Terima kasih Mbak Nabila Saya Yang Izin Terima kasih Anakan Degang 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 Nabila Terima Terima kasih.